Seorang pria di Konawe, Sulawesi Tenggara, tiba-tiba menarik Presiden Joko Widodo yang sedang melayani wawancara pada selasa 14 Mei 2024 pagi. Insiden tersebut terjadi saat Presiden meninjau RS Ude Konawe, Provinsi Sultra. Video seorang pria mencoba mendekati dan menarik Presiden Joko Widodo ini viral di media sosial. Beruntung, aksi pria tersebut bisa dengan sigap diadang oleh pas pampres. Dalam video terlihat pria ini mengenakan batik coklat dengan potongan rambut cepat, pria tersebut awalnya berjalan dari pintu RS Ude Konawe. Saat sosoknya kian mendekati Presiden, pria tersebut langsung diadang oleh pas pampres. Sembari ditarik oleh pas pampres, pria ini akhirnya berteriak. Ia mengatakan bahwa gajinya sudah ditahan oleh negara selama 6 tahun lamanya. Meski sempat terjadi insiden, namun Presiden Jokowi tampak santai. Ia kemudian melanjutkan doorstop dan menjawab pertanyaan awak media. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.